Ketua Ketua Umum Saya telah bertemu dengan salah satunya Pak Bahlil Lahadalia sebagai salah satu kandidat yang menyatakan diri akan maju menjadi calon ketua umum. Tentu bagi kami Pak Bahlil memiliki rekam jejak yang cukup baik dan saya telah bersilaturahmi dengan beliau. Dari pandangan-pandangannya bahwa beliau saya kira memang sangat layak untuk menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Karena Pak Agus Gumiwang sendiri sebagai PLT Ketua Umum kan jelas kemarin juga telah menyampaikan bahwa beliau tidak akan maju menjadi calon ketua umum. Dan nama-nama yang disebut seperti Pak Bambang Susatyo juga setidaknya Pak Bambang Susatyo tidak pernah menyatakan ke saya untuk maju menjadi calon ketua umum. Jadi di antara tiga nama tersebut ya Pak Bahlil lah yang menyatakan diri nanti pada saatnya jika Panitia Munas membuka pendaftaran calon ketua umum nanti akan kita lihat apakah Pak Bahlil nanti akan mendaftarkan diri sebagai calon ketua umum atau tidak. Yang setidaknya sudah menyatakan diri kepada kami adalah nama Pak Bahlil lahadalia sebagai calon ketua umum. Pak Bahlil sendiri mungkin beliau tidak menyatakan silat terbuka karena memang proses pendaftaran calon ketua umum untuk dilaksanakan. Panitia Munas pada tanggal 20, tanggal 21 nanti pada saatnya pasti beliau akan menyampaikan ke publik. Nah hanya memang dengan kami setidaknya saya sebagai ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat telah berdiskusi dengan beliau tentang ya beliau siap untuk dicalonkan menjadi calon ketua umum Partai Golkar. Saya kira tidak ya. Beliau kan selama ini juga sangat aktif di Partai Golkar ketika beliau menjadi bendahara di DPD Partai Golkar Papua. Pernah juga pernah juga beliau mencalonkan diri menjadi salah satu organisasi yang berafiliasi kepada Partai Golkar dan wajar jika beliau sekarang punya keinginan untuk maju menjadi calon ketua umum. Terima kasih. Terima kasih. Bersama Kompas TV